Pemirsa dan menyaksikan subdate, saya Kevin Egan. Pemirsa Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan siap jika dipilih menjadi Menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK. Idrus juga memastikan dukungan partainya terhadap pemerintah tidak akan luntur, meski tidak ada karder pada Partai Golkar yang dipilih menjadi Menteri. Saya kira begini ya, karena ini memang Partai Golkar sebagai sebuah partai kader, itu senantiasa mempersiapkan kader-kadernya. Dimanapun ditugaskan, seorang kader tentu bila diberikan tugas harus siap. Tetapi terkait dengan resapel ini sekali lagi saya katakan, ini tanpa syarat. Bila diberikan jatah, bukan jatah sebenarnya, diberikan tanggung jawab, ya Alhamdulillah bila tidak, tidak mengurangi dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Jokowi JK. Artinya kalau diberikan tanggung jawab, siapa? Ya, kalau sudah diminta, tidak ada masalah siapapun. Ya, sampai pada hari ini ketua umum belum bicara tentang masalah itu, ya tapi di balik itu saya tidak tahu.